Intro Hai guys, balik lagi di Anstek dan hari ini gue pengen bahas sedikit tentang NFT Apa sih NFT dan apa hubungannya dengan Sharini? Nah jadi NFT itu adalah singkatan dari Non-Fungible Token Kalau diartikan itu, artinya bukti digital yang unik Jadi NFT ini adalah sebuah teknologi yang bisa dipakai untuk sebagai bukti jual-beli karya digital Seperti apa? Seperti foto, video, ataupun audio Nah jadi karena ini bisa diperjual-belikan, banyak artis-artis belakangan ini yang memperjual-belikan karya digitalnya menggunakan NFT Contohnya Sharini tadi, dia menjual tiket konser virtualnya menggunakan NFT Dan itu ternyata sold out guys, jadi ini menarik buat dibahas Bahkan ada salah satu artis seniman bernama Beeple yang menjual karya seninya seharga 69 juta dolar Lu bayangin, itu karya digital Nah ini guys, karya seninya merupakan suatu kolase Yang isinya ada 5000 gambar dia digabung jadi satu Dia memang seniman digital artist Ini contoh-contoh gambarnya yang digabung jadi satu Nah disini orang mulai bingung kan Kok ini mahal banget? Padahal ini karya digital gitu Bisa aja ini langsung di-copy, di-save, disebarin di WhatsApp Juga bisa, bener memang ini gambarnya bisa aja langsung lo save Lo copy, lo download gitu Jadi kenapa ini ada harganya sampai 69 juta dolar Nah ini yang menarik tentang NFT Jadi NFT itu bukanlah barang digital itu sendiri Jadi kita bukan beli barangnya Tapi kita punya bukti bahwa kita pernah membeli barang tersebut Nah dari kontrak ini kelihatan ada beberapa kelemahan dengan NFT Yang pertama dia sebenarnya hanya mengacu kepada sebuah link Dan link ini bisa aja mati Meskipun ini pakai darknet yang lebih stabil dari internet biasa Tapi tetap ada chance Ini linknya mati Dan secara teknis berarti gambarnya hilang gitu Dan kelemahan kedua Ini kontrak ini tidak ada landasan hukumnya Jadi secara hukum Si pembeli karya seni itu Nggak bisa menuntut siapapun Karena dia nggak punya hak cipta Kalau ada yang mau nge-print karya ini Terus dipajang gede-gede Dia juga nggak bisa menuntut Jadi kontrak ini hanya sebagai bukti Jual beli aja gitu Kalau dia pernah membeli barang ini Dengan harga sekian Bahkan itu nanti akan Dijelaskan lagi secara detail Di kontraknya seperti ini Nanti gue akan jelasin ini Di link description Karena ini terlalu rumit untuk Dijelasin semua di video ini Tapi kalau lo tertarik Gue akan link ke website ini Jadi sebenernya Apa sih keuntungannya beli NFT Nah sekarang gue jelasin Nah menurut gue ada 3 alasan Kenapa orang beli NFT Yang pertama Untuk dapet fame Si pembeli Ripple tadi Dia adalah orang India Yang punya perusahaan Crypto juga Dia punya wallet crypto Nah setelah dia beli Karya seni tersebut Dia jadi terkenal Dia masuk di berita Dan dia jadi banyak sorotan gitu Ya kan Jadi dia dapet fame Yang bakal bisa digunakan Untuk mungkin untuk mempromosikan dirinya Atau perusahaannya Ini alasan pertama Kenapa orang beli NFT Dengan harga yang mahal Karena dia pengen dapet hype-nya Pengen dapet fame-nya Alasan kedua Kenapa orang mulai beli NFT NFT itu ada use case Dimana NFT itu bisa nyambung Sama barang-barang dunia nyata Contohnya Nike Itu akan bikin Namanya crypto kicks Konsepnya adalah Kalau lu beli barang sepatu Secara fisik Nanti bisa Disangkutkan dengan NFT digitalnya Jadi lu bisa buktiin Bahwa sepatu lu itu asli Dan bukan kawai Jadi NFT ini nanti akan Booming juga untuk kolektor Dan yang ketiga Orang beli NFT itu Biasanya untuk Ngesupport Artis atau seniman itu Contohnya yang tadi Syahrini Mungkin mereka memang Fans beratnya Syahrini Mereka mau support Beli NFT Yaitu tiket Virtual tournya Untuk ngesupport Artis kesayangan mereka Jadi tiga alasan itu Fame Collector Dan fans Nah jadi mungkin Gitu aja penjelasan gue Tentang NFT Mungkin berikutnya Gue mau jelasin juga Tentang blockchain Tentang smart contract Secara lebih detail Tapi untuk sekarang Mungkin cukup kayak gitu dulu Kalau kalian pengen Tau lebih lanjut Bisa subscribe Nanti kita ketemu lagi Di video selanjutnya As always Thanks for watching And see you next time Sampai jumpa